Seperti kita tau, itu event yang sangat suram sekali, bugnya banyak banget, bahkan Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Oke ya, jadi ROX ini adalah game yang udah rilis setahun lebih Dan tentunya banyak banget suka duka yang udah terjadi di game ini Walaupun banyakkan dukanya sih, oke Jadi main ROX ini ibarat kayak naik roller coaster Kadang seneng-seneng banget, kadang sedih-sedih banget Dan gak jarang sedih atau kecewanya adalah karena blunder atau hal-hal aneh yang dilakukan oleh publisernya Iya, oke, jadi kita akan bahas tentang beberapa hal yang pernah bikin player ROX tuh kesel gitu, oke Nah disini perlu diingat dulu, gue bukan mau nge-hate ROX Karena gue cinta ROX banget men, serius Oke, gue lebih pengen nostalgia tentang hal apa aja yang pernah terjadi yang ngeselin di game ini Dan keharapannya tentu saja semoga gamenya lebih baik lagi ke depannya, oke Iya, jadi kita mulai aja Yang pertama menurut gue adalah tentang GVG Iya, GVG, Mesh War, Mesh PvP atau apapun namanya itu Itu adalah fitur yang paling ditunggu di sebuah MMORPG Iya, disana kita bisa adu strategi, kill-killan, seru-seruan bareng Asik deh pokoknya Tapi tidak dengan ROX Iya, disini beda Waktu pertama kali rilis, GVG-nya bisa dibilang kita ngelawan hantu Musuhnya gak keliatan Iya, kalau kita pakai skill area kita bisa tiba-tiba nge-kill Atau kalau kita lagi jalan, cuk-cuk-cuk-cuk bisa tiba-tiba mati tanpa kita tahu siapa yang bunuh kita Sadis Nah, lalu dibenerin tuh minggu berikutnya Malah lebih parah Jadi nge-lag Ya, nge-lag banget Saat kita masuk room GVG kita gak bisa gerak Gak bisa ngapa-ngapain Jadinya GVG-nya ya surat, oke Lalu di minggu berikutnya dibenerin lagi Kali ini entah ini solusi yang baik entah enggak Akhirnya dibuat batasan untuk masuk suatu room GVG Iya Dan batasan ini terlalu kecil menurut gue Untuk jumlah orang yang udah lagi main ROX Iya Dan akhirnya ngantri Durasi GVG waktu itu 45 menit Dan sekali mau masuk room GVG Ngantrinya sampai 15 menit Bahkan bisa lebih waktu itu Suram banget Dan hampir setiap minggu Selalu ada pos-posan minta maaf kayak gini Suram banget Oke Nah Walaupun sekarang ya udah mending Mungkin juga karena udah banyaknya pensiun ya Tapi menurut gue GVG dari ROX ini gak pernah bener-bener ngangkat gamenya Gak pernah jadi kayak drama yang Wah banget gitu Ya mungkin ada drama kecil-kecil Tapi Gak ada drama yang bener-bener sampai Wah gue mau perang nih Untuk menyelesaikan semua drama ini Ya Cuma datar-datar aja Intinya kita serang castle 1 Lalu ambil Serang castle 2 Ambil Ganti castle Gitu-gitu aja Setiap minggunya Suram sih Oke Lalu yang kedua Yang kedua disini adalah Nerf Wizard Tanpa pemberitahuan Iya Nerf Wizard ini Paling mengejutkan Kalau gak salah Ini di bulan kedua Setelah gamenya rilis Tiba-tiba Out of nowhere Wizard Dinerf Jadi waktu itu Wizard itu gak punya Fixed cash Atau fixed channeling time Di skill basicnya Tiba-tiba dikasih setengah detik Di setiap skillnya Itu bikin pusing sih Sumpah Karena tadinya wizard Bisa menguasai Spot farming ya Dengan Skillnya yang tanpa Fixed channeling time Tiba-tiba dikasih setengah detik Banyak banget orang yang kesel Waktu itu Banyak banget orang yang emosi Dan akhirnya Ya Banyak yang protes Walaupun begitu RWX gak terlalu menggubris Walaupun memang itu Akhirnya ngebalance-in Job Wizard ya Menurut gue Tapi Tetep aja banyak orang yang Gak terima waktu itu Karena Pada dasarnya gak ada pengumuman Sama sekali sih Jadi ya Orang kaget banget gitu Waktu itu Oke Lalu yang ketiga Dan menurut gue Ini yang paling efek di gue Yaitu Nerf skill resurrection Iya Kalau yang kali ini Emang dikasih pemberitahuan sih Tapi Gue sendiri Dan mungkin banyak pengguna Priest lainnya Gak expect Kalau nerfnya Sampai separah itu Dari yang cooldownnya Satu detik Jadi Lima belas detik Sadis banget cuy Itu terlalu jauh Nerfnya gila Yang jadi masalah lagi adalah Di server Taiwan Itu sama sekali Gak di nerf Ya Di server Taiwan Gak di nerf Entah kenapa Di sini Di nerf Ya mungkin memang Sultan-sultan di Indo Kalau pake priest Party KVMnya jadi Gak mati-mati Karena priestnya Gak bisa mati kali ya Oke Jadi kurang lebih Gitu Dan itu Nerf Resurrection Itu mengubah Gaya main Di berbagai macam fitur Di ROX ini Mulai dari ET MVP KVM Macem-macem Pokoknya semua Berubah Ya walaupun Sekarang ini Udah lebih bisa adaptasi Tapi ya tetep aja Sayang banget gitu Maksudnya perubahannya Cukup parah Tapi katanya sih Abis ini bakal ada Perubahan lagi Dari priest ya Semoga Perubahannya Lebih baik Oke Lalu yang keempat Yang keempat adalah Event return yang pertama Sebenernya gue Gak tau gue harus kesel Apapun gak Karena Knight gue Salah satu yang dapet sih Dan jadi peselapan Dari event return itu Sebenernya Oke Tapi ya Gue Bingung juga Karena Hadi-hari turnnya itu Terlalu Wah Menurut gue Terlalu besar Banyak banget orang yang Udah rajin-rajin online Itu cuma punya item Plus 6 Plus 5 Tiba-tiba nih Orang yang udah pensiun lama Balik main lagi Langsung punya item Plus 7 Plus 8 Plus 9 Bahkan plus 10 Dengan mudahnya Iya Dia gak perlu banyak-banyak Stress karena Bahan refine itu Berlimpah Bahan refine itu Tumpah-tumpah Makanya Dia gak pusing untuk refine Dan akhirnya Punya item-item yang Jauh lebih tinggi Daripada orang-orang Yang rajin online Dan itu Ngebuat kesel Banget sih Jadinya banyak yang stress Apalagi Di server-server baru ya Banyak banget yang levelnya Kesusul Gara-gara Player yang offline ini Dapet XP Yang gila-gilaan Waktu itu Dan akhirnya Eventnya diprotes Dan sempat di takedown Eventnya Lalu ya Sekarang balik lagi Dengan mungkin hadiah Yang bisa dibilang Jauh lebih Normal Oke Bisa diterima lah Kalau sekarang Dibandingkan yang dulu Kalau dulu tuh extreme Bahkan entah Gimana Knight gue itu Dapet card Dapet box card itu Dan bisa milih Dan di dalamnya ada Benny Maru Dan kawan-kawannya Itu cukup Mengejutkan buat gue sih Dan sampai sekarang Gue juga belum tau Itu card gue dapet dari mana Saat gue ambil Badge event returnnya Tiba-tiba muncul aja Gitu aja Gue juga bingung ya Oke Mantap Kurang lebih Begitulah Nah Lalu yang selanjutnya Yang kelima Adalah Yang baru-baru ini Terjadi ya Event AOT Kalau ini kayaknya gue gak harus jelasin terlalu banyak ya Karena Seperti kita tau Itu event yang sangat suram sekali Bugnya banyak banget Bahkan game Orang VS Titannya itu Awal-awal gak playable banget Titannya disuruh out Titan out dimana-mana Dan Ya Suram lah pokoknya Ditambah lagi Setiap hari itu selalu ada update Dan buruknya lagi Setiap update Selalu ada bug baru Bahkan salah satu bug yang paling ngeselin adalah Waktu itu Fenomena Jadi Large Monster Dan kalau kita dapet mission boardnya Dapet quest Fenomena Itu kita harus tetap ngekill dia sebanyak 75 monster Bayangin Monster Large 75 Dan jaraknya jauh-jauh Itu makan waktu lama banget Untungnya ada update yang bagus yaitu mission order itu ya Jadi kalau dapet Fenomena biasanya gue skip aja Kelamaan Pusing gue Oke Jadi itu dia tadi event out eh Bahkan mungkin masih banyak banget bug-bug yang terjadi selama event itu Dan gue gak mungkin bisa sebutin satu-satu kali ya Terlalu banyak soalnya Oke Iya Kurang lebih itu dia tadi Hal-hal ngeselin yang pernah terjadi menurut gue ya Nah kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira hal apa sih yang ngeselin yang pernah terjadi selama teman-teman main airwax? Coba tulis di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya